Kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan karena banyak diantara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya yaitu Nabi Muhammad SAW Pengsianat bangsa, pengsianat negara, pengsianat rakyat kamu Jokowi Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu Jangan-jangan hate Jokowi Pemirsa terdakwa kasus menganiayaan Bahar Bin Smith kembali disidang secara virtual di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Tolong para kiai-kiai, para ustaz, para habib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah SAW Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini Kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudda, berdiri depan pintu penguasa Ia pun menegaskan tidak akan meminta maaf atas semua ujarannya Bagadai Kepala Negara dalam beberapa kesempatannya saat sedang berdakwa Saya sendiri seorang habib dan saya tidak setuju kalau seandainya habib-habib menggunakan Yang panggung-panggung itu untuk mencederai perasaan pihak lain yang tidak sejalan dengan mereka Dengan harapan sebagian daripada harta mereka Sehingga yang haram mereka bilang haram Yang haram engkau bilang haram Yang hak engkau bilang batil Yang batil engkau bilang hak Nabi pernah menyatakan bahwa saya diutus bukan untuk mencaci maki orang lain Budi luhur itu artinya tidak menyakiti orang lain Tidak mencaci maki orang lain Tidak menghujat orang lain Kamu kera-kera bersorban Kamu Ustadz Jakan Nam Kamu Giai Bangsa Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada Giai-Giai muda ini Ini jangan sampai tidak Meniru berusaha Meniru kanjing rasul dalam kasih sayangnya Kasih sayangnya kepada umat Tapi selama beribadi saya ingin menjadi mati Bicara yang muda Saya ingin menjadi mati 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 Bicara yang berburu pada Giai-Giai muda Saya selalu mengatakan bahwa Kalau kita ingin mencontoh nabi Maka kita harus contoh karakternya lebih dulu Kita sering mendengar pedatu-pedatu Dari habib-habib yang diberi panggung Dan banyak diantara mereka yang menggunakan kata-kata Mencaci Banyak menggunakan kata-kata Yang tidak sesuai dengan Karakter seorang Dai atau seorang pemuka agama Saya sampaikan ke Jokowi Tunggu saya keluar Tunggu saya keluar Tunggu saya keluar Dan akan dia rasakan Pedas Mereka ini betul-betul rindu Rindu kepada ahlaknya Rasulullah Rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sangat disayangkan Banyak diantara habib Senang memprovokasi Sehingga dapat tepuk tangan Oleh golongan tertentu Dan habib-habib ini Sangat disayangkan Digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini Sidang Bahar Bin Smith Dalam kasus penganian sopir taksi online Kembali dilanjutkan Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak tiga kali Saya selalu mengatakan bahwa Kalau kita ingin mencontoh nabi Maka kita harus contoh karakternya lebih dulu Bahar mengaku lupa di bagian mana Yang melakukan pembukulan Namun majelis hakim Kemudian mengungkap dari hasil visum Ada memar di kepala korban Habib Bahar Smith Kembali membuat heboh ruang persidangan Kali ini berkaitan dengan pernyataan dia Di muka sidang yang mengaku sebagai cucu Ke-29 nabi Muhammad SAW Pengakuan Bahar Smith itu Diungkapkan dalam sidang lanjutan Kasus dugaan penganian Sopir taksi online Andrian Shah di pengadilan negeri Bandung Tapi selama peribadi saya Dibunan jatuh magi Di jatuh dan juga Takik-takik yang mengajar Bapak Saya tidak takik 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 Itu orang yang menintai dan orang yang dicintai Saya Bahar bin Adil Rizmi bersumpah Selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran Melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat Maka selama itu tidak ada satupun yang bisa mengungkap mulut saya Pernyataan mengejutkan Bahar tersebut bermula saat ketua majelis Hakim Surahmat Membacakan sebuah kisah Rasulullah yang dilenpari dan dihina oleh kaum Yahudi Apakah Habib pernah tahu Rasulullah SAW ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual itu lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut Bahar pun lantas menyatakan apa yang terjadi antara Rasulullah dan orang Yahudi itu Merupakan persoalan pribadi Bahar kemudian menceritakan kisah pribadinya Bahar juga mengaku kerat dicaci maki namun tak pernah dibalas dengan cacian juga Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin mencontoh Nabi Maka kita harus contoh karakternya lebih dulu Dan berkata bahwasannya Habib Bahar telah menghina Jokowi dalam sebutan Presiden Banci Kenapa saya katakan dia Banci? Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia yang tadinya sangat mulia sekarang menjadi kontroversial Tolong untuk dihadirkan Tolong dihadirkan juga si saya Agar orang-orang yang awam Yang tidak paham Al-Quranul Karim Kurang paham dengan pribadi Rasulullah SAW Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat tiap lain Hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas Saya tidak akan minta maaf Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf Sekali lagi saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat Tolong tampilkan itu dalam perilaku Agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru Mudah-mudahan ini ya termasuk jariah Anda sekalian Kalau Anda sudi menampilkan Bahkan sampai-sampai berurusan yang mulia Ada di Singkawang ada orang yang menghina saya Dan di media sosial dia hina saya Kemudian dilaporkan Saya bikin surat yang mulia Saya bikin surat untuk saya mohon kepada majelis hakim Singkawang untuk membebaskan yang sudah menghina saya Karena saya sudah memaafkan dia Dan dia tidak memiliki salah kepada saya Karena saya sudah memaafkan siapapun yang menghina pribadi saya Asalkan tidak menghina agama saya Kata Bahar Bahar juga menceritakan salah satu kasus di Bogor Menurutnya ada seorang perempuan yang dilaporkan oleh anaknya Lantaran menghina Bahar Dia dilaporkan karena menghina saya di media sosial Akhirnya saya bikin surat pernyataan Bahwasannya saya tidak rela atau tidak herido kalau wanita itu ditahan Saya minta tolong perempuan itu dibebaskan dan kalaupun diadili mohon difonis bebas Itu saya yang mulia dan itu bisa ditanyakan kepada jaksa bu Anita dan bisa ditanyakan ke korban Dan banyak lagi orang yang menghina saya yang mau diburu sama anak saya Saya yang marah Katanya Bahar menyebut untuk urusan pribadi seperti menghina dirinya Ia tidak mempermasalahkan Akan tetapi Bila urusan dengan agama dan keluarga Dia mengaku tak bisa tinggal diam Tapi kalau urusan pribadi saya dihina dan dicaci Insya Allah kakek kami mengajarkan itu Kakek kami mengajarkan itu Saya cucu Nabi Muhammad ke-29 Ujar Bahar Saya punya kakek Beliau dibunuh ketika salat ditusuk dan ditikam dari belakang Ketika ditikam dari belakang Apakah beliau bilang ke anak-anaknya Wahai anakku bunuh dan kejar dia Belas dia Apakah beliau berkata seperti itu Tidak Beliau bilang kalau nanti aku mati Beri dia perlindungan Sebagai mana perlindungan yang sudah diberikan kepada aku Beri dia makanan sebagai makanan yang diberikan kepada aku Itu adab kakek kami Apabila dihina pribadi Tutur Bahar Kamu berjanji dulu sebelum jadi Saya berjanji Memakmurkan rakyat Mesejahterakan rakyat Saya janji Memakmurkan Mesejahterakan rakyat Setelah jadi Rakyat mana yang makmur Rakyat mana yang sejahtera Saya tanya kamu sudah makmur Kamu sudah sejahtera Yang dibilang ulama memukuli Kalau sudah memukuli orang ya urusannya dengan polisi Bukan urusannya dengan saya Ya mesti seperti itu Masa memukuli sampai berdarah-darah Ya mesti polisi pasti bertindak kan Kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu Nabi pernah menyatakan bahwa Saya diutus bukan untuk mencaci Maki orang lain Inna kala ala kuluknya Budi luhur itu artinya Tidak menyakiti orang lain Tidak mencaci Maki orang lain Tidak menghujat orang lain Yang makmur bukan rakyat Yang sejahtera bukan rakyat Yang makmur Cina Yang makmur perusahaan-perusahaan asing Yang makmur orang kafir Yang makmur perusahaan-perusahaan barat Pernyataan bahar itu pun diklarifikasi Ikhwan Tuhan Kota Kuasa hukumnya Ikhwan menyebut Bahar bukan cucu ke-29 Melainkan keturunan ke-29 Nabi Muhammad SAW Itu benar Apa yang dia sampaikan Turunan ke-29 Bukan cucu Ucap Ikhwan Saat dikonfirmasi Selasa 18 Mei 2021